Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Muncul aliran agama baru di Indonesia Sekarang ini banyak muncul aliran baru dari berbagai komunitas Bahkan setiap orang berlomba-lomba mendirikan sebuah komunitas Yang kemudian dijadikan aliran baru Secara global aliran baru sering muncul dan lebih banyak ada di dataran Cina Dan Amerika Latin Hal ini sudah terjadi beberapa dekade terakhir Namun tanpa disadari ternyata Indonesia pun sudah dimasuk ke yoda aliran baru Termasuk di Nusa Tenggara Timur atau NTT Seperti yang terjadi belakangan ini Publik digegerkan dengan munculnya kepercayaan baru di Nusa Tenggara Timur Aliran kepercayaan baru yang muncul ini Bernama gereja Tuhan yang maha kuasa Diketahui bahwa kepercayaan baru ini datang dari Cina Dengan sebutan kilat dari timur Haliran kepercayaan baru ini berkembang melalui sebuah media sosial Dan sudah merambah ke berbagai daerah Termasuk Manggarai dan Manggarai Barat Dalam keterangan yang diberikan oleh Kepala Kesebangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur Yohanes Oktovinus Haliran kepercayaan baru ini Menganggap istri sebagai Tuhan Atau mengtuhankan istrinya Di Manggarai Ada kepercayaan gereja Tuhan yang maha kuasa Itu menyebar dari Cina sana Yang mengtuhankan istrinya Ujar Oktovinus Oktovinus menambahkan Sang istri dianggap sebagai pengganti Tuhan Yesus Yang turun kedua kali di dunia ini Menanggapi adanya aliran kepercayaan baru Yang dianggap menyimpang tersebut Oktovinus mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten bersama Kepolisian setempat Sudah melakukan pendekatan dengan keluarga tersebut Dan mengambil semua buku-buku kepercayaannya tersebut Oktovinus juga berharap Agar masyarakat tidak mudah tergiur Untuk masuk ke dalam kepercayaan yang melenceng itu Selain itu Ada juga sekelompok orang yang menganut Aliran agama baru Yang bernama agama muslim Menggegerkan warga Kabupaten Solok Sumatera Barat Aliran agama baru tersebut sebenarnya Sudah dirintih sejak tahun 1996 Satu kelompok masyarakat di Nagari Sumani Kecamatan 10 Koto Singkara Kabupaten Solok Yang menamakan agama muslim ini Mengakui Tuhannya adalah Robi Robi bagi mereka berarti yang menciptakan Bukan Allah SWT Kemudian nabinya adalah Nabi Ibrahim AS Bukan Nabi Muhammad SAW Sejumlah aturan di agama muslim ini Jauh berbeda dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW Ajaran agama muslim ini Tidak mewajibkan sholat Tapi mewajibkan mengingat Robi Tidak berpuasa Tapi harus mengendalikan hawan hapsu Selain itu Kewajiban berhaji hanya untuk para guru Bagi pengikutnya Yang ingin berhaji bisa diwakilkan kepada guru Artinya Seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Tidak dipercayai oleh pengikut agama muslim ini Diduga Ajaran ini Diduga dibawa oleh salah seorang warga Kota Padang ke Solok Yang setelah belajar dari kota Surabaya Jawa Timur Sejak tahun 1996 Kami sudah memantau Dan melakukan investigasi soal agama muslim ini Kesimpulannya MUI menyatakan Agama muslim ini bukan bagian dari Islam Mereka sudah keluar dari Islam Kata Sekretaris Umum MUI Kabupaten Solok El Yunus Asmara Dengan dinyatakan bahwa agama muslim Bukan merupakan agama Islam MUI Kabupaten Solok Tidak merasa berkewajiban Melakukan pengawasan Dan pemantauan kepada para pengikutnya Hanya saja Perlu pembinaan Agar ajaran ini Tidak mempengaruhi orang Islam Untuk murtad seperti mereka Yang perlu sekarang adalah Perhatian dari lembaga yang memiliki perhatian kepada Orang-orang Islam Agar ajaran ini Tidak merusak iman orang Islam Dan akhirnya menjadi murtar seperti mereka Kata El Yunus Di samping itu El Yunus mengaku MUI sulit untuk berdiskusi Dan saling bertukar wawasan Padahal Mayoritas guru dan pengikutnya Tidak memahami Islam dan tawhid Apalagi rata-rata Tidak berpendidikan Rata-rata mereka tamat SD Dan tidak berpendidikan Keinginan untuk memahami dan membelajari Islam Maupun tawhid Juga tidak ada Jadi susah untuk berdialog dengan mereka Katanya Dari pantauan MUI Kabupaten Solok Jumlah pengikut agama Muslim ini Berjumlah puluhan orang yang tersebar Di Nagari Sumani Koto Sani Dan Rumba Namun dari informasi yang berkembang Ajaran serupa Juga ditemukan di Kabupaten Dharma Seraya Apakah ada kaitan ajaran Yang serupa di Dharma Seraya Itu dengan agama Muslim di Solok Kami tidak tahu Tapi ajarannya sangat mirip Ada juga di Dharma Seraya Kata El Yunus El Yunus juga meminta Agar MUI Sumatera Barat dan Pusat Untuk memperhatikan agama Muslim ini Pasalnya Tidak hanya berkembang di Kabupaten Solok Tetapi agama Muslim ini Sudah ada di Dharma Seraya Dan kota Surabaya Selain itu Ada juga seorang pria Asal Kabupaten Maros Sulawesi Selatan Membuat Geger Lantaran mengirimkan surat Kepada pemerintah Untuk keluar dari agama Islam Dan hendak membuat Aliran kepercayaan baru Yang diberi nama Hati Lako Surat pengajuan tersebut Belakangan ini viral Di berbagai media sosial Dalam suratnya Pria berusia 39 tahun ini Menunjukkan pengajuan pindah agama Dan membuat aliran kepercayaan baru Kepada Presiden Republik Indonesia Ketua DPR Dan MPR RI Menteri Agama Hingga pemerintah Kabupaten Maros Aliran kepercayaan yang hendak dia buat Adalah aliran kepercayaan Terhadap kesempurnaan Tuhan Yang Maha Esa Atau Tilako Dengan ini Mengajukan langsung permohonan Kepada pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia Sesuai perihal permohonan izin resmi Dari pemerintah Untuk mengubah aliran kepercayaan Semula Islam Menjadi aliran kepercayaan Terhadap kesempurnaan Tuhan Yang Maha Esa Atau Tilako Tulis Sulaiman dalam surat permohonannya Sulaiman menjelaskan Bahwa aliran kepercayaan ini Tidak menyalahi ajaran dalam Pancasila Hal tersebut Ia nilai sejalan dengan sila Pancasila Yang pertama Yaitu ketuhanan yang Maha Esa Terima kasih Terima kasih.